Halo semuanya apa kabar kabar baikan teman-teman semuanya kali ini kita akan berbagi lagi dengan Mr. Andre dari channel Deus Project kali ini kita akan bagikan informasi tip kesehatan kali ini adalah dari dunia dapur teman-teman bukan dapur rekaman teman-teman tapi ini dari dapur biasa saja kali ini kita akan berbagi 4 tips bagaimana memberikan panci yang gosong kita langsung ke pembahasannya check it out selamat menikmati oke teman-teman kita biasa kan di dapur kita akan mengalami jika memasak sesuatu sambil kita sambi teman-teman teman-teman pernah enggak saat memasak di sambi ngapain gitu kan mengurus anak, mengangkat jemuran, mengangkat telpon atau mengerjakan pekerjaan lainnya dan kita lupa kalau kita sedang memasak akhirnya gosong ya sayangnya teman-teman kita waduh apa itu oke kita lanjut kita mungkin bisa merusak permukaan panci jika kita membersihkan panci yang gosong ini dengan sembarangan contohnya dengan sabut kawat atau pusat cuci piring yang kasar karena bisa justru akan menghilangkan permukaan dari panci tersebut teman-teman nah tanpa harus menggosoknya kasar kita bisa melakukan dengan 4 tips ini teman-teman caranya sangat mudah berikut ini adalah yang pertama yang pertama adalah seperti ini teman-teman yaitu menggunakan air panas jika panci tersebut terbuat dari stainless steel atau enamel teman-teman taruhlah di atas kompor kemudian nyalakan apinya ya caranya seperti itu jadi teman-teman itu yang gosong tadi itu dimasukin air ketika panci sudah cukup panas sehingga setetes air mendesis gitu ya sus 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 gitu kan tuangkan secangkir air biarkan itu mendidih itu nanti akan mengelotok teman-teman jika mau juga bisa teman-teman tambahkan sabun cuci piring piring misalnya apa gitu ya sabun cuci piring merah sunlight mama lemon ini air ini akan membantu air panas ini akan membantu melepaskan kerak gosong dari permukaan panci setelah itu teman-teman bisa menggunakan spatula-nya jangan yang kayu aja yang teman-teman jangan yang besi nanti malah bisa mengikis permukaannya itu ya seperti itu teman-teman ada panda iya ada panda ya oke teman-teman ini di sebelah saya ada yang menemani saya ini ada di enjo halo di enjo lagi apa ini dulu ini kita lanjutnya ke pembahasan kedua teman-teman yaitu menggunakan dishwater tablet ya teman-teman tahu enggak bubuk dishwater tablet seperti ini gambarnya teman-teman ternyata punya manfaat lebih dari sekedar mencuci piring teman-teman caranya gini jadi cukup isi panci tadi dengan sedikit air ya kemudian hangatkan dengan api kecil apinya kecil sekali ya jangan gede-gede kemudian angkat panci dari api tersebut di permukaan yang gosong setelah terangkat bilas dan cuci panci dengan air sabun oke teman-teman itu ya yang kedua langsung pakai dishwater tablet bubuk dishwater tablet ini gampang ditemui dimana saja terus yang ketiga adalah merebus lemon oke di sini lemonnya seperti ini teman-teman teman-teman mungkin beranggapan bahwa asam yang keluar dari lemon itu cukup ada yang anggapan seperti itu ya cukup untuk melepaskan kerak-kerak gosong pada panci tanpa perlu digosok jadi cuma di kom saja jadi yang gosong tadi di kasih air kasih air lemon itu sebenarnya sudah bisa langsung bikin kerak yang gosong tadi mengelupas tapi bisa juga dengan teman-teman sambil merebusnya jadi biarkan lemon itu mendidih selama 5-10 menit kemudian airnya dibuang kemudian dibilas nanti tukeraknya akan mengelupas semuanya kita lanjut yang terakhir teman-teman yaitu gosoklah dengan aluminium foil cara ini adalah paling efektif daripada yang lain karena lebih cepat teman-teman tapi tetap harus teman-teman harus berhati-hati jangan sampai membuat terlalu keras sehingga mengelupas untuk menerapkan yang keempat ini teman-teman juga perlu ada tambahan sedikit yaitu namanya soda kue contohnya adalah soda kue dalam jumlah banyak teman-teman yang terbakar itu tambahkan sedikit air itu nanti bentuknya akan menjadi pasta teman-teman ambil aluminium foil dan hancurkan kemudian gosok yang tadi berkerak terus yang terakhir bilas panci ini dengan air sabun hangat teman-teman tahu aluminium foil ya seperti ini gambarnya kalau belum pernah lihat ya oke teman-teman cukup sekian pembahasan singkat mengenai empat cara untuk menghilangkan gosong panci yang gosong seperti ini teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya seputar tips kesehatan dan keluarga dan lain-lain kita jumpa lagi ya sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan dadah selamat menikmati